Bagaimana dengan gambar-gambar yang ada di produk-produk Seperti sampo, jaterjen, makanan, instan, dan seterusnya Yang ada di rumah kita, apakah kita harus lakukan? Apakah harus mengusah gambarnya? Juga bagaimana dengan gambar para pahlawan pada uang kertas dan hewan? Pada uang rogam, saat kita sholat mengatongi dopet Yang berisi uang kertas Apakah malaikat juga tidak akan mendekat di ruangan kita? Apa yang mengetahui ini? Rupanya ada ketahuan di tahan-tahan dari tadi Jadi tentu saja, kalau dia gambar makhluk, sebaiknya dihindai Allah Allah, kalau yang saya tahu memang yang diajarkan kepada kami Dari para ulama-ulama di Saudi, dulunya ya waktu masih belajar Kalau ada gambar-gambar begini dihapus Dihapus, kadang-kadang pakai spidol Jadi kalau di sampo, di sampo, ada foto-foto orang, memang di spidolin Itu yang saya tahu Bahkan kadang-kadang majalah-majalah yang ada gambar-gambar Memang seperti itu, dihapus sama mereka Itu anjuran, dan itu juga yang sering kami lakukan Itu yang saya tahu Allah Allah Karena memang tidak ada celah kita mengatakan itu boleh Kalau untuk tadi ya, sampo-sampo kita pajak Kalau masalah uang, uang kan kita tidak pajak Ya jangan dipajak, memang kalau dilipat, disimpan Dan ini memang urusan pemerintah sebenarnya Musim memang tidak ada Dan saya sangat yakin, kalau tidak ada gambar pahlawan pun Insya Allah tidak akan mengurangi kadar pendudukan pahlawan itu Karena ini hukum syarih, tidak boleh Tidak boleh sama sekali Dihindari lah gambar hewan tertentu di sana Walaupun tidak digambar, kita tahu itu yang mana ada di Indonesia Ya sudah, mungkin apalah Bahwa ditulis tentang apa, tahun Kemerdekaan, tulisan apa Nasihat apa gitu ya Kalau kita lihat peninggalan-peninggalan Uang-uang dirham dan diner sama dulu itu Isinya adalah nasihat-nasihat Biasa dalam uang itu Itu dibawa kemana-mana Itu Allah Allah yang disarankan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih